Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya pinjam modal usaha di bank syariah Dari awal sebelum saya pinjam, saya sudah bertanya kepada pihak bank syariah Apakah peminjaman modal usaha ini ada ribanya? Pihak bank bilang tidak ada ribanya, karena akarnya jual beli Saya dapat pinjaman modal sekitar 25 juta Dan harus mengembalikan 1.120.000 rupiah selama 24 bulan Dan jika dihitung 1.120.000 x 24, itu selama 24 bulan Yaitu sama dengan 26.880.000 rupiah dari pinjaman modal usaha ini Pihak bank mengamanahkan modal pinjaman ini Saya membelanjakan dan pihak bank meminta jaminan sebuah BPKB kendaraan Dari cerita saya, apakah dari peminjaman modal usaha tersebut ada celah ribanya atau tidak? Dan bila ada celah ribanya, bagaimana solusinya? Baik, bank syariah itu ada aturannya Dan secara umum aturan-aturan transaksi di dalam bank syariah memang sudah diislamkan, disyariahkan Kalaupun ada kekurangan 1.2 itu wajar upaya, icithat, produk manusia yang harus disempurnakan Tapi secara umum kami dukung adanya program-program syariah Yang menjadi masalah bukan di dalam rumah tangga, bukan di dalam aturan-aturan bank syariah Yang menjadi masalah adalah di pelaku-pelaku syariah tersebut Misalnya yang menjalankan transaksi, dia alumni dari konvensional, pindah ke situ, dia tidak mengerti bahasa syariah Sebab yang menjadikan halal-haram kan urusan transaksi Kalau masalah murobahah, jual-beli, ya tidak usah pakai kalimat pinjam Nah ini ada kalimat pinjam, jadi salah Jadi yang menjadi salah adalah Yang menjalankan transaksi Dari pegawai-pegawai bank syariah, tapi dia bukan alumni syariah Ini jadi masalah yang semula sudah syariah menjadi tidak syariah lagi Nah ini yang sudah dijelaskan, itu adalah bank murobahah, jual-beli Jadi pihak bank membeli lalu menjual dengan kredit kepada nasabah Akan tapi bahasanya mesti hutang, tidak berlaku itu kalimatnya semacam itu Kalau pinjam 4-25 juta harus kembali 2-5 juta Tapi kalau bank itu menjual kepada anda Yang banknya membeli dari orang yang menjual dengan 2-5 juta Kemudian bank menjual kepada anda dengan 2-6 juta setengah Dibayar kredit, itu adalah sah murobahah Banknya mengambil keuntungan dari jual-beli tersebut Jadi yang jadi masalah adalah biasanya pelaku-pelaku bank yang alumni konvensional tidak belajar syariah Sehingga transaksinya pun tidak syariah, maka tetap saja haram disitu Maka kami mau dari pihak bank syariah sendiri jangan mempekerjakan orang kecuali dia ngerti syariah Mungkin dia profesional handal pelangalaman di dalam bank konvensional Lalu hijrah kepada anda, dia harus masuk pelatihan-pelatihan Transaksi-transaksi yang islami Jadi seperti itu Jadi sebetulnya itu yang dilakukan itu Kalau transaksinya begitu yang ditanyakan ya beribah Dia minjam 2-5 juta Dia kembalinya menjadi 2-6,4 juta Ya beribah Cuman kalau bahasanya adalah bahasa murobah Sudah terjadi dual beli misalnya anda menghendaki apa sih Anda menghendaki motor atau mobil harganya 25 juta Anda tidak punya duit anda berkomunikasi dengan bank syariah Wahai bank syariah Saya mau beli mobil tapi tidak punya duit Punya duit saya itu per bulan saja 2 jutaan Oh ya sudah kata bank baiklah Kalau begitu mana barang mobilnya Itu mobilnya Mobilnya akan saya beli kata pihak berbangan Mobilnya dibeli oleh bank berapa? 25 juta Banknya punya duit kontan kepada bank yang punya mobil Setelah itu pihak bank transaksi dengan anda Pak mobil saya jual kepada anda 26 juta atau 30 juta Tapi anda membayarnya nyicil Per bulan 2 juta, 2 juta sampai selesai Maka itu sah Yang demikian itu sah Kemudian masalah jaminan sah-sah saja Ong jaminan itu adalah Jaminan justru untuk menjaga misalnya Anda yang ingin Anda yang ingin Berkerja, bertransaksi dengan perbankan Karena perbankan sendiri tidak tahu anda siapa anda Jangan-jangan mobil dibawa lari Maka anda boleh memberikan jaminan Tapi jaminan bukan miliknya bank Jaminan tetap milik anda Di saat anda tidak mampu membayar Jadi anda punya utang Tapi bukan ngutang 25 jati Anda punya utang karena anda membeli mobil tidak dibayar Maka anda punya utang Maka utang anda 26 juta Dan utang anda ini Pihak perbankan sah Meminta rohen jaminan Bahkan rohen itu juga syari Jaminan itu syari Demi keamanan Sebab urusan pinjam-meminjam itu Penting Kadang harus terjadi kepada orang yang tidak saling kenal Oh namanya menolong kok Pihak nasabah kan tidak kenal oleh bank Siapa dia Tapi kalau ada jaminannya aman Jaminannya boleh ditaruh di bank Boleh ditaruh di yang mempunyai Atau di orang ketiga Boleh Jadi jaminan itu sah-sah saja Tapi jaminan adalah bukan miliknya bank Tapi nanti di saat hari yang sudah ditentukan Anda harus bayar Kok belum bayar Maka pihak berbank berkomunikasi dengan anda Akan menjual jaminan tersebut Akan diambil sesuai dengan utang anda Kemudian selebihnya akan dikembalikan kepada anda Itulah cara yang syari dan islami Allahu'alam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.